Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita lagi melakukan persiapan pengiriman bedurin ke Perubalingga Jawa Tengah Kita mau melakukan penanaman di lahan pesawan teman-teman Seperti apa persiapannya dan bibitnya Kita lihat teman-teman Kalau yang untuk ini sudah planterback ini mau kita kirim ke daerah Cianjur, Jawa Barat teman-teman Ini sudah planterbackan Kita lagi siapkan mungkin bulan November Kita bisa kirim teman-teman Untuk pagi hari ini kita kirim ke Perubalingga dan kita tanam di lahan sawah Buat teman-teman yang berpinat untuk berkebun durian Bisa datang langsung ke lokasi Memilih bibitnya sendiri Atau menghubungi nomor WA 0858 1614 7343 Bibit yang kategori 2 meter apa? Tuh, buah tangannya pak Ini sudah lolos karantina pak Sudah siap tanam Rimbun ya pak ya Ini batangnya pak Ranti-rantinya pak Ini 2 meter up Berjumpa lagi dengan saya Warokroya teman-teman Semoga teman-teman di mana penanda berada Selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dalam video kali ini Saya lagi tanam pohon durian di sawah teman-teman Seperti apa cara penanaman pohon durian di sawah Agar bisa berbuah Ayo kita saja Selesai kita tanam teman-teman Sebelah sana itu Lagi kita proses tanam juga Karena airnya itu sangat cetek atau dangkal ya teman-teman Kita Nah cuma diletakkan seperti ini saja ya Buat teman-teman yang mau tanam di lahan pesawa ini Tanahnya agak ditinggikan Jadi Tidak perlu kita tanam dalam-dalam teman-teman Seperti contohnya Ini yang lagi kita tanam Duren Bawor Di Purubalingga Jawa Tengah Desainnya nopong gitu Pak Mergi Purubalingga Kidul Purubalingga Kidul Tuh mantap teman-teman Ini di lahan pesawaan Insya Allah Umur 3 tahun setengah Maksimal 5 tahun Ini sudah berbuah Ini kategori ketinggiannya 1 meter setengah teman-teman 1 meter setengah Batangnya sudah kokos seperti ini Ini sudah siap tanam Ciri dari sudah siap tanam itu Kalau kita buka Ini sudah kelihatan akar-akarnya seperti ini Sebelah sana juga mau kita tanam lagi Sana juga kita tanam Samping kanan kirinya ini Sawah teman-teman Duren Bawor Yang lagi di bawah itu Duren Musangking Juga rimbun Tapi kalau untuk kekarnya Batangnya itu Paling kekarnya Duren Bawor Teman-teman Kebetulan sekarang Lagi musim kemarau Teman-teman Tapi karena kita tanamnya Di lahan pesawahan Ini satu Janganlah saja Sudah keluar airnya Seperti ini teman-teman Contohnya ini Buat teman-teman yang memiliki Lahan pesawan Terus kalau airnya Satu Dua jengkal ini Sekitar ya Antara 40 cm lah ini Sudah keluar air seperti ini Maka Cara tanamnya itu Ditinggikan seperti ini Teman-teman Nah seperti ini Ditaruh saja Biar Akarnya Tidak kena air Seperti ini Yang ini Duren Bawor Terus yang sebelah sini Ada duren ocik Atau duri hitam Untuk yang ini Ada musangking Setelah saya suruh Ke lokasi Ini ternyata Lahan pesawahnya itu Kalau dibikin lubang ini Air teman-teman Makanya perlu kita Uruk lagi Dan cara tanamnya itu Perlu kita angkat Ini ada kang sito Yang lagi gotong-gotong Pohon durinya Tuh Ini benar-benar Lahan pesawan teman-teman Jadi buat teman-teman Yang berminat Tanam di sawah Atau bekas sawah Yang dikeringkan seperti ini Itu perlu ditinggikan Cara tanamnya teman-teman Tuh kan Airnya menggenang seperti ini Maka ini tidak bagus Jadi perlu kita Uruk lagi Nanti baru kita Tanam pohon durinya Tuh Sebelah sana Nah seperti ini teman-teman Ciri dari pokoknya Yang sudah siap tanam Jadi kalau kita buka Planner bagnya Atau Dongkelannya ini Sudah keluar akarnya Seperti ini Jadi ini sudah siap tanam Ini durian Ocik Atau duri hitam Terus yang sebelah sana itu ada Bawor Lagi kita proses tanam Semoga Tumbuh subur Dan cepat berbuah Tadi video dari saya teman-teman Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa Like Comment And subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa inha 比較